Hai cofrens, disini kita ada soal tentang perpangkatan nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini perlu kita ingat kembali, jika kita punya A pangkat 3 sama artinya dengan A x A x A sebanyak 3 kali ya cofrens. Dari soal kita akan mencari hasil dari 4 pangkat 3 x 3 pangkat 3, pada 4 pangkat 3 sama artinya dengan 4 x 4 x 4 sebanyak 3 kali, dan pada 3 pangkat 3 sama artinya dengan 3 x 3 x 3 juga sebanyak 3 kali, 4 x 4, berapa coba hasilnya? Ya betul, 16, lalu kita kalikan dengan 4, lalu 3 x 3, berapa coba hasilnya? Ya betul, 9, lalu kita kalikan dengan 3, sekarang kita akan mencari hasil dari 16 x 4 ya cofrens, dengan menggunakan cara perkalian bersusun, 6 x 4, berapa coba hasilnya? Ya betul, 24, lalu yang kita tulis adalah 4, dan 2 nya kita simpan, lalu 1 kita kalikan dengan 4, berapa coba hasilnya? Ya betul, 4, lalu kita tambahkan dengan yang tadi kita simpan, yaitu 2, 4 tambah 2, berapa coba hasilnya? Ya betul, 6, sehingga hasil dari 16 x 4 adalah 64, lalu kita kalikan dengan hasil dari 9 x 3, berapa coba hasilnya? Ya betul, 27, wah kita sudah setengah jalan nih cofrens, tetap fokus ya, lalu kita akan mencari hasil dari 64 x 27, dengan menggunakan cara perkalian bersusun, 4 x 7, berapa coba hasilnya? Ya betul, 28, yang kita tulis 8, lalu 2 nya kita simpan, lalu 6 x 7, berapa coba hasilnya? Ya betul, 42, lalu kita tambahkan dengan yang tadi kita simpan, yaitu 2, 42 tambah 2, hasilnya 44, selanjutnya 4 kita kalikan dengan 2, dipoleh hasilnya 8, kita letakkan di bawah angka 4, lalu 6 kita kalikan dengan 2, berapa coba hasilnya? Ya betul, 12, selanjutnya kita jumlahkan, 8 kita turunkan, 4 tambah 8, hasilnya 12, yang kita tulis 2, 1 nya kita simpan, lalu 1 yang kita simpan tadi, kita tambahkan dengan 4, lalu kita tambahkan dengan 2, dipoleh hasilnya 7, lalu 1 kita turunkan, Yang artinya, hasil dari 64 x 27 adalah 1728 Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya di conference, dimana dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari perpangkatan yang ada pada soal adalah 1728 Dan jawaban yang tepat ada di pilihan yang A Gimana conference? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Bye-bye